Oke guys, nunggu lagi di channel kemudian Oke, jadi di video kali ini aku bakal membuat video tentang Lancelot revamp gitu ya Jadi disini aku bakal membuat video kira-kira Lancelot tuh lebih bagus yang sesudah di revamp atau sebelum di revamp gitu ya Karena kita udah bikin yang versi Hayabusa, Kagura, Odette, sekarang giliran yang Lancelot gitu ya Karena disini Lancelot itu juga di revamp di bagian skill, animasi dan pastinya semuanya gitu ya Jadi kita langsung aja ke videonya cuy, let's go Oke, jadi yang pertama dari animasi hero gitu ya Nah, kalau kalian lihat disini jelas untuk animasi hero dia jelas lebih bagus yang sesudah di revamp coy Karena makin 3D gitu lainnya seperti itu Dan untuk tampilan visualnya kalian bisa lihat disini Jadi untuk yang sesudah di revamp tuh intinya dia lebih elegan gitu cuy ya Terus juga Lancelotnya makin tinggi gitu Nah, untuk rambutnya dia masih sama Jadi rambutnya masih sama gitu Cuman agak lebih putih gitu ya Terus untuk wajahnya itu sekarang kayaknya dia lebih itu ya Kayak lebih ke bentuk gitu coy Kalau yang saya belum di revamp kan dia tirus banget gitu ya Kayak lancip banget gitu Wah, untuk yang sesudah di revamp tuh dia kayak lebih mirip gitu Cuman kayak cewek banget coy Jadi seperti itu gitu ya Terus untuk bajunya itu juga yang sesudah di revamp tuh dia full hitam gitu Eh, full coklat ya Coklat gitu ininya warna gelap gitu lah ya Jadi seperti ini Terus dia juga sekarang dadanya kelihatan gitu cuy Terus dia juga masih pake kalung itu masih sama Bukan kalung sih, kayak serbet di leher gitu loh ya Terus untuk yang di punggungnya dia juga masih sama Cuman sekarang lencelot tuh dia gak bawa bunga coy Jadi tadi bunganya udah dilempar gitu ya Bunga mawarnya Terus untuk posisi pedangnya sekarang dia di tangan kanan gitu ya Jadi emang selalu kebalik coy Kalau hero revamp ya Terus untuk gelang di tangannya itu juga sekarang bagus gitu ya Ininya beda coy Terus untuk celananya juga lebih baru ya Kayak celana training coy Kayak celana olahraga gitu ya Kalau yang sebelum di revamp kan dia aneh Hitam banget gitu Terus untuk sabuknya itu sekarang dia sabuknya lebih bagus ya Kalau yang sebelum kan dia sabuknya nyilang-nyilang gitu Kayak preman gitu ya Tapi untuk yang sudah dia lebih bagus intinya seperti itu ya Terus untuk sepatunya dia juga bagus ya Jadi sepatunya tadinya hitam sekarang jadi silver Jadi mirip kayak odet gitu loh ya Jadi cukup keren sih menurutku coy ya Jadi kalau untuk animasi hero dan visual disini tuh dia lebih bagus yang sesudah di revamp gitu ya Terus untuk animasi belakangnya itu nanti bakal berubah coy Jadi kalian cek aja update terbarunya Jadi seperti itu coy Oke sekarang untuk skinnya Jadi untuk skinnya tuh seperti ini Jadi perbedaannya itu cukup mencolok banget gitu ya Jadi kalau dari skin sih Jujur aku lebih suka yang sebelum di revamp coy Karena apa? Ya karena keren gitu loh ya Assassin gitu Kelihatan kayak gitu coy Gagah gitu ya Ada yang sesudah di revampnya kok kayak gitu coy Kayak lembut banget gitu ya gambarnya Aneh men Lancelotnya jadi gitu Kayak bener-bener kayak hero-nya kayak perempuan banget gitu ya Seperti itu Jadi menurutku sih kalau untuk skin sih jelas lebih bagus yang sebelum di revamp gitu ya Kalau kalian gimana coy Kalau kalian lebih suka yang mana gitu ya Kalau aku sih yang sebelum di revamp Jadi lebih bagus yang sebelum di revamp gitu ya Oke sekarang untuk jalannya Jadi disini untuk jalannya dia beda ya Kalian bisa lihat Entah kenapa setiap hero revamp itu sekarang dia jalannya itu jadi kaku banget gitu ya Padahal kalau yang sebelum di revamp itu dia jalannya udah bagus loh coy ya Tapi ketika dia itu udah di revamp Dia pasti jalannya bakal jadi kaku-kaku gitu loh ya Intinya tuh jadi kaku gitu lah Jadi aneh ya Jadi menurutku kalian gimana coy Terus untuk selendangnya dia juga lebih bagus yang sesudah di revamp ya Karena dia bisa mengikuti pergerakannya si Lancelotnya gitu coy Terus untuk cara megang pedangnya juga beda Untuk yang sebelum di revamp itu dia ditaruh di tangan kiri gitu ya Artinya dipegangin pakai dua tangan Tapi yang sesudah di revamp itu dia cuma dibiarin gitu coy Jadi mirip kayak Argus gitu loh ya Terus juga cara dia berdiri juga dia lebih keren yang sebelum di revamp coy Oke jadi kalau untuk jalannya disini aku lebih suka yang sebelum di revamp Jadi kesimpannya lebih bagus yang sebelum di revamp gitu ya Oke sekarang untuk pasifnya Jadi disini untuk pasifnya dia intinya masih sama Intinya setiap kalian itu melakukan charge Intinya seperti itu Jadi kalau kalian tangting-tangting gitu lah ya Itu damage-nya bakal meningkat sebesar 7,5% selama 4 detik hingga 30% Jadi masih sama kalau untuk pasifnya gitu ya Jadi kalau untuk pasifnya itu dia nggak ada perubahan sama sekali Jadi seperti itu coy Oke sekarang untuk basic attacknya Jadi untuk basic attacknya kalian bisa lihat disini Nah untuk cara dia mukul lawan itu juga berbeda ya sekarang ya Jadi kalau untuk cara mukulnya sih lebih suka yang sebelumnya aku coy Kayaknya lebih keren aja gitu ya Daripada yang sesudah di revamp itu dia mukulnya sok keren banget gitu loh ya Dia berdirinya sok keren banget lah coy Terus gerakannya juga menurutku lebih bagus yang sebelum sih ya Jadi seperti itu Terus ketika ada hero juga kalian bisa lihat Nah seperti itu ya Nah kalian bisa lihat coy bagus yang mana kalau menurut kalian ya Kalau aku lebih suka yang sebelum di revamp gitu ya Kalau untuk damage-nya sih disini dia masih sama sih ya Jadi kalau disini menurutku tuh Untuk basic attacknya dia lebih bagus yang sebelum di revamp gitu ya Oke sekarang untuk skill 1-nya Jadi ini adalah kartu asnya si Lancelot itu ada di skill 1 coy Jadi disini perbedaannya gitu ya Jadi disini perbedaannya itu adalah di mana Jadi mana-nya itu sekarang lebih irit gitu ya Dia mana kosnya sekarang menjadi 55 Terus untuk cooldownnya dia masih sama Nah terus yang membuat berbeda lagi itu adalah Untuk yang sesudah di revamp itu Lancelot akan meninggalkan sword mark Jadi tanda gitu ya Kepada lawan pertama yang tidak memiliki mark Nah jadi misal ada 5 hero yang berjejer Itu yang kena cuma satu Jadi buat kalian yang tangting-tangting itu Bakal makin bisa tangting-tangting gitu ya Antinya waduh ini gila skill 1-nya gitu ya Jadi seperti itu Kalau yang sebelum di revamp itu kan Misal ada 5 hero Kalian langsung serang ke 5 hero Nah 5 hero itu langsung kena tandanya gitu ya Tapi kalau sesudah di revamp Itu cuma satu hero yang paling depan Yang pertama kalian sentuh Jadi seperti itu Jadi kita langsung aja lihat ke videonya gitu ya Nah jadi seperti ini Untuk skill 1-nya Jadi masih sama Terus untuk animasinya Dia juga beda ya Kalau untuk animasinya beda coy Menurut karena animasinya keren yang mana coy ya Terus suaranya dia juga beda ya Nah seperti itu Kalau untuk animasinya sih Aku lebih suka yang sebelum ya Terus ketika ada hero Nah sekarang marknya itu Dia ada waktunya Jadi waktunya itu kelihatan gitu ya Muter gitu Intinya waktunya itu jelas coy Kayak kelihatan gitu ya Nah terus ketika ada 2 musuh Nah kalian bisa lihat Untuk yang sesudah di revamp Itu bakal kena satu hero yang paling depan gitu ya Tapi untuk yang sebelum Dia bakal kena semua Kalau yang sesudah Itu dia bakal cuma hero yang paling depan gitu ya Jadi kalian bisa Bulak-balik coy Disini untuk yang sesudah Dia bisa 3 kali kan Tapi untuk yang sebelum Dia cuma bisa 2 kali gitu ya Jadi perbedaannya itu Seperti itu coy Jadi menurutku sih Skill 1-nya jadi OP banget coy Ini bakal jadi langganan band banget gitu ya Terus ini ketika ada banyak hero Nah jadi seperti ini coy Nah jadi yang beda itu cuma di tandanya aja sih ya Jadi sekarang kalian tuh bisa tahu Kapan tandanya itu bakal hilang gitu ya Terus ini ketika ada 3 hero Kalian bisa lihat betapa gilanya skill 1-nya Nah tuh cuma satu yang kena ya guys ya Tuh satu lagi loh ya Nah tuh yang tengah juga kena coy Tuh bisa bolak-balik Karena kan ada cooldown-nya Tandanya hilang bisa terus coy Kalian bisa spam terus Intinya seperti itu sih Jadi gila banget sih untuk skill 1-nya Untuk yang sekarang gitu ya Jadi seperti itu Nah kalian bisa lihat perbedaannya coy Jadi ini yang versi fast hang-nya gitu ya Nah tuh Untuk yang sudah tuh Dia bisa 3 kali men Tapi yang sebelum dia cuma 2 kali aja gitu ya Terus ini ketika ada banyak hero gitu ya Nih Satu Dua Tiga Empat Nah bisa 4 kali coy Sedangkan yang sebelum itu Dia cuma bisa 2 kali gitu ya Jadi gila sih Untuk skill 1-nya ya Jadi seperti itu coy Jadi kalau untuk skill 1-nya disini Dia lebih bagus yang Sesudah di revamp gitu ya Karena dari damage dia juga sama gitu ya Oke sekarang untuk skill 2-nya Jadi disini untuk skill 2-nya tuh Dia masih sama persis Dari semua gitu ya Untuk cooldown skill Sama mana cost Dia masih sama Terus untuk damage dia juga masih sama Terus untuk Intinya cara dia nyerang tuh Juga masih sama Untuk efek slow-nya Dia masih sama Yaitu sebesar 30% Selama 0,5 detik gitu ya Terus untuk keuntungan spell farm-nya Dia juga masih sama Yaitu 40% coy Jadi masih sama ya Intinya seperti itu Terus intinya tuh Untuk skill 2-nya tuh Semakin banyak hero tuh Damagenya bakal berkurang Intinya masih sama juga Jadi seperti itu gitu ya Oke jadi kita langsung aja liat ke videonya coy Oke jadi seperti ini Untuk skill 2-nya Nah kalau dilihat-lihat tuh Dia cuma beda di animasi sih ya Nah kalau untuk animasi sih Jujur disini aku lebih suka yang sesudah coy Karena dia kayak lebih berwarna aja gitu ya Cuman untuk animasi bunganya itu Sekarang berubah coy Yaitu berubah menjadi Kayak lebih gelap gitu sih ya Tapi keren sih Jadi seperti itu Terus ini ketika ada hero Nah kalian bisa liat Nah jadi perbedaannya tuh Cuman di animasinya aja sih ya Kalau untuk damage-nya sih Dia masih sama persis Jadi seperti itu Nah ini ya Kalian liat disini Intinya tuh masih sama persis coy ya Cuman animasinya aja Yang membuat dia tuh Keliatan beda Jadi seperti itu Jadi seperti itu Jadi kalau perbedaan lebih bagus yang mana coy Kalau aku pribadi disini Jelas lebih bagus yang sesudah Di revamp gitu ya Oke sekarang untuk skill 3-nya Untuk skill ultimate-nya gitu ya Nah disini tuh Masih sama persis juga coy Jadi dari cooldown skill Dia masih sama Untuk mana cost Dia juga masih sama gitu ya Terus untuk damage-nya Dia juga masih sama Yaitu adalah 800 plus 468 Physical damage gitu ya Intinya masih sama persis coy Jadi kita langsung aja liat ke videonya gitu ya Nah jadi ultimate-nya tuh Seperti ini coy Jadi kalian liat ya Untuk efeknya Nah kalau kalian lebih suka yang mana coy Untuk animasinya ya Kalau disini Menurutku sih animasinya itu Lebih bagus yang sebelum gitu ya Karena yang sebelum tuh Dia kayak lebih Warna gitu coy Intinya lebih ngejreng gitu Warnanya ya Nah seperti itu Terus untuk selendangnya tuh Dia juga lebih besar gitu loh ya Jadi seperti itu Kalau menurutku sih Lebih bagus yang sebelum gitu ya Terus suaranya dia juga beda Intinya suara juga beda coy Ketika ada hero Dia juga beda gitu intinya ya Jadi perbedaannya cuma di animasi aja sih Menurutku sih ya Nah kalian bisa liat Ketika heronya banyak pun Disini dia juga sama ya Jadi suaranya juga yang berbeda gitu ya Nah kalian bisa liat coy Nah seperti itu ya Jadi menurutku yang membedakan tuh Cuma animasinya aja sih Jadi seperti itu Kalau kalian lebih suka yang mana gitu ya Kalau aku pribadi disini Aku lebih suka yang sebelum di reframe gitu ya Oke sekarang untuk efek recall Untuk animasi recall lah ya Kalian bisa liat Jadi disini baru Untuk yang sesudah di reframe itu Dia memainkan pedangnya gitu Terus dia bakal recall Jadi seperti itu ya Kalau yang sebelumnya kan dia cuma diem gitu cuy Jadi seperti itu ya Jadi kalau untuk animasi recall Jelas disini lebih bagus yang sesudah di reframe gitu ya Jadi seperti itu cuy Oke jadi itu tadi videonya untuk perbedaan Lenslot revamp sama sebelum di reframe gitu ya Kalau menurutku sih disini ada beberapa hal yang Menurutku lebih bagus yang reframe Contohnya kalau yang reframe itu Dia di animasi sama skill satunya coy Itu menurutku sih gila sih ya Kalau untuk suara ketika dia nyerang Itu menurutku lebih bagus yang sebelum coy Karena suara pedangnya itu menurutku lebih keren yang sebelum di reframe gitu ya Terus untuk cara dia berjalan juga dia lebih bagus yang sebelum di reframe gitu ya Terus cara dia berdiri juga lebih keren yang sebelum di reframe gitu ya Terus suara ketika dia itu basic attack itu juga lebih bagus yang sebelum di reframe gitu ya Terus juga untuk suara skill 2 nya dia juga lebih bagus yang sebelum di reframe gitu ya Terus untuk ultimatenya juga bagus yang sebelum di reframe gitu ya Tapi menurutku sih disini ini salah satu reframe yang bagus gitu ya Di antara Kagura Odet sama Kagura sih menurutku ini yang paling bagus coy Jadi makin OP gitu hero nya ya Nggak kayak nggak di nerf gitu lah intinya Jadi seperti itu cuy Oke lah jadi thank you udah menonton Jadi seperti itu videonya Jangan lupa like dan subscribe kalau videonya bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya guys Oke bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya guys